Oke, sehari ini kita akan mencoba membongkar Luby 2882 Jadi kita bisa melihat isi baterainya itu bisa diganti atau tidak Jadi tujuannya adalah baterainya itu bentuknya seperti apa Kita bisa mengganti baterai atau tidak gitu Yang pertama kita lakukan adalah mencopot ini dari ini ya Ini copot Cara nyopotnya, ini tekan ke bawah lalu gesek Aduh Ya, untung nggak pecah gitu aja ya Nah, model threadnya gini, besar gini, jadi ini kuat Nah, ini kan modelnya seperti ini Nyambungnya ke sini bentuknya seperti ini Nah, jadi lumayan kuat dan finishingnya memang benar-benar bagus ya Saya suka finishingnya dan ini juga finishingnya bagus, keren ya Warnanya hitam-hitam doff gitu Kemudian warna Luby-nya ini Bisa terang kalau kena lampu itu loh Terus kita coba bongkar ya Kalau misal nggak bisa yaudah berarti Oke, kita coba Oh, gampang bos Nah, bentuknya seperti ini Oh, ini gampang diganti berarti Ada berapa ini Oh, dalamnya 1200 mAh YJ 1030 ada serinya 0308 2020 4,4 WH 1200 mAh 3,7 volt Nah, ini sama tulisan yang di depannya Beda Rated capacity Tio Bukan kapasitas Rated itu ya Yang di atas juga 10 wattnya Rated output power Udah, weh Tapi intinya bisa diganti ini Baterainya Dan digantinya kelihatannya mudah Nah, kita coba Congkel ya Nah, ini Ini ada ini Nah, modelnya seperti ini Soketnya Dan ini kelihatannya Memang mudah diganti Cuma harganya berapa Yang kita tidak Tahu ya Kita coba Susah juga Ini liquid ya Baterainya liquid Kalau ditekan gini Nah Kayak baterai-baterai HP Yang model sekarang Modelnya seperti ini Oke Oke, kerannya Kerannya Lebih keren sekarang Ini Oh, ini pakai lem Ini dilem berarti Kalau kita congkel Berarti Nanti harus ngelem ulang Yang pasti Ini Ganti baterainya Gampang gitu ya Dan dicari Ada ini Dicari aja YC103040P Nanti kita cari di Marketplace Ada apa enggak Oke, kira-kira Seperti itu Kemudian kita Tutup Plastik Oke Mantap Jadi Kita masukin Kita coba Masih hidup atau enggak Masih hidup Mantap jiwa Oke, sekian review Bongkar Luby 2882 Ini gampang Diganti Baterainya Ini tambah Harga 160.000 Oke Terima kasih Selamat mencoba Dan semoga Sukses selalu Selamat mencoba